Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini masih di MWVC Oke, di video kali ini saya masih di MWVC Karena di sini seperti yang kemarin saya bilang Akan melihat-lihat pedesaan di update terbaru ini ya Apakah ada perbedaan atau tidak Maka dari itu kita lihat-lihat ya Kita lihat-lihat bersama-sama Mari teman-teman, sebelum ke videonya Bantu channel ini untuk berkembang Dengan cara subscribe channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke, kita turun Nah, untuk perbedaannya mungkin kita lihat dari teksturnya dulu ya Contoh perbedaannya ini Lihat Kalau tekstur bulat Blok tipisnya jadi kayak gini ya Jadi ngambang, lihat tuh Tuh kan Jadi agak-agak aneh ya Kalau bloknya menjadi bulat kayak gini Tuh, sekarang di sini ada tambang Dan kalau kita lihat ke dalam Petiknya jadi bulat Dan kalau di luar nampaknya jadi seperti ini ya Dan villager pun di sini sebelumnya dia Menanam jagung ya Tuh, nih salah satunya nih Mereka jadi menanam jagung Tuh, di sini para villager berkebunnya jagung Udah pada tumbuh lagi Dan di sini ada bunga lonceng Di dalam potnya ada bunga lonceng Kalau villagernya agak beda ya Masih sama aja tuh Mukanya juga masih sama aja Ngaseli Wih, dua-duanya lagi Tuh, ini juga sama ya Jadi bloknya jadi ngambang tuh Dan di rumah villagernya sekarang ada Kelapa putih, tanaman kelapa putih tuh Kalau sebelumnya ini adalah bunga daisy ya Setelah ini Kita langsung saja ke temple Kita lihat kondisi temple di MFC ya Seperti apa sih Untuk jalan masuk ke temple Jalan sini ya Jadi kita langsung saja gali Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam temple-nya Untuk tangga-tangga blok ininya Jadi pada ngambang ya tuh Jadi pada ngambang Untuk blok tangganya Jadi paket tambang Kita lihat isinya Nah, seperti ini Sama ya Kalau isinya sama Seperti yang di global, sama aja Kita lihat isinya Dan kita explore dulu Bisa kalian lihat-lihat ya Perbedaannya Weh, ada sand men nih Halo pak Oke Kita langsung ke bawah lagi Ini baru di basement 3 Lantai 3 ke bawah Ini baru ke 3 Kita ke lantai yang 4 Basement lantai 4 Nah, di sini tuh ada Inti Inti element ya Nah, ini kita masuk ke inti elementnya Kita ambil Oke, jebakannya sudah menyala Meskipun di sini tekstur bulat Kalau kita sudah masuk ke dalam inti element Ruangan inti element kayak gini Nggak kelihatan bulat-bulatnya ya Karena di sini kebanyakan tangga Kalau tangga kan nggak bulat Jadi nggak nampak tekstur bulatnya Nggak terlalu menonjol tekstur bulatnya ya Kita coba ke paling bawah Udah lah, kabur aja ke atas Serem anjir Terobos aja lah anjir Wih Ada yang sedang berdagang nih Di jalanan Mereka sedang mau kemana ya Tujuan mereka kemana ya Apakah kita harus mengikutinya Tepi rapih nih baris berbaris Oke teman-teman Mungkin segini dulu saja untuk video kali ini Nah, kita sudah melihat-lihat ya Perbedaan dari Update Secret of Desert DMVC dan versi global Nah, bagaimana menurut kalian? Untuk tekstur bulat ini Agak-agak belum sempurna ya Menurut saya belum sempurna Seperti tadi tuh Ada yang mengambang So, kalian bisa berpendapat sendiri Comment saja di bawah ya Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sampai jumpa di next video